Intro Hai Tribuner, saya ingin menyaksikan Tribun Forum Bersama saya, Ayunia Kabila akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Cewa Tengah dan sekitarnya Hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Kira Media, Tribun Ceteng Lantai 3 Bersama dengan Kadin Kota Semarang Langsung menyapa, ini dia ada Bapak Oki Adi Prana, SPSI, CCHT, NLP Esekomtab Pengembangan dan Pendidikan SDM Kadin Kota Semarang Selamat sore Pak, apa kabar? Oke, selamat sore Sehat ya Pak ya? Sehat sekali, Pak Bila Pres sekali nih kalau dari wajahnya Tidak hanya Pak Oki saja, ada juga disini sudah hadir bersama kita ada Bapak Fajar Sukoco SEMM Esekomtab Bidang Standarisasi Pendidikan Kadin Kota Semarang Pak Fajar, selamat sore Pak Kamen Selamat sore Sehat juga ya? Alhamdulillah Sama seperti Pak Oki juga disini Baik, hari ini kita akan discuss about sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia EKSDA Nah, bila ke Pak Oki terlebih dahulu nih Oke, boleh Kalau melihat hal ini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan SDM saat ini Untuk berdaya saing dalam dunia industri yang semakin kompetitif? Silahkan bisa disini Oke, untuk dunia industri untuk sekarang yang semakin kompetitif kita harus meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM Baik Kalau saya boleh bertanya sama Mbak Vila Wah ini balik nanya nih ya Biar interaktif gitu Benar Bicara untuk meningkatkan SDM Itu faktor apa saja yang perlu diperlukan Biasanya faktor pendidikan itu penting banget Benar sekali Pengetahuan itu pasti Betul Mendukung itu semua Salah satunya itu Pak Salah satunya Pak Fajar Dari Pak Fajar apa nih? Kalau kompetensi jelas ya Dari sisi pendidikan itu nomor satu sih Terus pengalaman jam kerja Pengalaman jam terbang itu juga penuh sekali Tapi ternyata itu ternyata banyak faktornya Banyak faktor Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM itu banyak faktornya Selain pendidikan itu tadi ya Pak ya? Ya Pertama memang betul Nomor satu pendidikan dan pelatihan Oke Setelah itu ada apa lagi nih Pak? Gisi dan kesehatan Pasti Kalau tidak sehat susah mengetahkan SDM Kalau kita kurang makan, kurang gisi Suruh ikut pelatihan Suruh ikut Semangkut ya Pak ya? Apa ya? Baik Kemudian apa lagi Pak? Kondisi lingkungan Harus mendukung Harus mendukung Lingkungan dan budaya Pasti Kalau lingkungannya musuh-musuhan Toxic ya Pak? Toxic ya Pak? Bahaya ya Pak? Gak sehat Kita bicara satu persatu Oke Dari pendidikan terlebih dahulu Dari pendidikan dan pelatihan Hasil tenaga kerja yang berkualitas Itu kualitas SDM Itu sangat diperlukan Oke Perlu kita untuk pelatihan Untuk kita beri training Ya Untuk meningkatkan soft skill Ya benar Benar Karena zaman teknologi Semakin banyak Digitalisasi ya Pak ya? Digitalisasi Gitu sekali Untuk itu kita harus mengikuti Digitalisasi itu Kemudian? Kemudian gizi dan kesehatan Nah itu penting juga Kalau di perusahaan luar negeri Perusahaan besar Yang sudah multi Yang global sudah di Indonesia juga Itu gizi dan kesehatan Sangat-sangat diperlukan Dan diperhatikan sekali Mening banget Mening banget itu Maksudnya mereka support dengan Dengan kalau kesehatan Mereka Memberikan jaminan kesehatan Memberikan seperti itu Minimal BPJS lah Ya itu ya BPJS lah diperlukan Itu bentuk apresiasi kepada Karyawan kita Untuk memotivasi kita Karyawan-karyawan kita Untuk bekerja lebih baik Tetap sehat juga Kalau tidak sehat Tidak bisa bekerja nanti Babila Tepat asuransi juga Aman Di Tribun Jateng selalu aman Aman Tapi aman 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 Kalau tidak aman Nanti besok Waduh Gimana nih Super aman Kemudian Setelah pendidikan Gisi kesehatan Apalagi Kondisi lingkungan Lingkungan Oke Toxic Depit yang salah Disiplin kerja dulu Jam kerja Sistemnya juga Yang ada di dalam Dari Hulu Itu harus sama-sama Benar Bukan Wah saya direkturnya ini Santai ini Saya kerjanya ini Nanti saya datang aja jam 9 Tapi bawahnya datang jam 7 Itu jadi habit yang salah Itu membuat Karyawan-karyawan yang di bawahnya Itu Mencontoh Lidernya Lidernya Selantai Itu menjadi habit Budaya yang salah Ketika ada dalam pekerjaan pun Mereka akan terbiasa dengan slow Benar Halon-halon asap Nah Itu yang membuat Salah kata Kemudian Apalagi faktor lainnya Setelah itu Ketika semua sudah dipersiapkan Sudah oke Dari pendidikan Gisi Kondisi lingkungan Budaya Sudah aman semua tuh Maka recitalah SDM yang unggul Dan berkualitas Betul sekali Dan SDM yang unggul itu Bisa dinilai dari kreativitas Oke Kalau ukurnya kreativitas Ketika semua faktor tadi sudah mendukung Akan muncul kreativitas Karena secara pendidikan sudah aman Kemudian kesehatan gisi aman Lingkungannya pun juga baik Tidak toksik SDM nya berkualitas unggul itu tadi Jadi kalau mau ide kreatif Juga aman-aman aja Karena sudah lengkap semua kan Terlihatnya Mbak Vila sekali hancur Penekanan nya tuh Waduh Toksik Toksik di ulangnya Baik Lanjut ya Kreatif Terus mempunyai ide Out of the box Ya out of the box Saya ulangi Out of the box Bener-bener di luar Seperti yang dikatakan ketua kredit kami Yaitu Pak Aras Nandar Kita harus menciapkan SDM Bang Out of the box Untuk membantu masyarakat sekitar Dunia industri ini yang sangat keras Sangat kompetitif Kita harus Out of the box Out of the box Itu Yang pesan dari Ketua kredit kita Pak Aras Nandari Oke Kata kuncinya out of the box Ya betul Oke Kemudian Problem solving Problem solving juga Solusi itu penting Project Opportunity Kesempatan Kesempatan Itu berawal dari masalah Saya tidak bilang Setuju Setuju Contoh saja ini Contoh Project online Oh ya Itu berawal dari masalah Ketika kita ke satu tempat Ke satu tempat Karena dulu hanya angkutan saja Ya Ketempat A sampai ke tempat B gitu Dari sini sampai simpang 5 gitu saja Dulu angkutan cuma Satu angkutan orangnya itu Itu saja Benar benar Tidak banyak pilihan Ketika itu jadi masalah Diangkat menjadi fenomena Menjadi masalah Itu Menjadi opportunity Kesempatan kita Kesempatan untuk Memunculkan ide-ide yang baru Memunculkan Kesempatan Ojek online Hingga sekarang Beroperasi Nah Dan sekarang Di dunia industri Ojek online Seperti sekarang ini Membuat Itu kesempatan Usaha yang sangat bagus Benar benar Nah Ketika semua SDM unggul itu Sudah tercipta Ya Sudah tercipta Kita Satu perusahaan mempunyai SDM-SDM unggul Berarti Suatu perusahaan Itu Berhasil Berhasil Mampu menciptakan Kesimbangan Internal Oke Internalnya sudah aman Sudah aman Saling mendukung SDM oke 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 Tidak ada yang jeglek Bahasa Jawanya Tidak ada yang jeglek gitu Tidak ada yang jeglek gitu Sama-sama mensupport As a support system juga Ya Maka Kita Berada Di muara Tujuan yang sama Konek Ceritanya itu Dari guru ke hilir aman Muaranya pun juga aman Betul Ceritanya kalau anak muda sekarang ngomongin Apa nih Pak Satu frekuensi Satu frekuensi Yang satu jalan Yang satu yang males Yang lari ini Suruh geret-geret Ayo toh Mana datamu Ini aku mau kerjakan Contohnya Kan kelamaan Wah Bosnya ini Marah-marah kan Tidak tahu Bos asal marah-marah Marahi yang Mungkin Asistennya dulu Sampai kebawah Padahal yang kerja yang Bagian Misalkan bagian Pendataan Bagian keuangan Kelamaan Itu kan kita Bicara perusahaan Kita bicara Team Teamworknya Teamworknya Ketika kita bicara Team Itu semua harus mendukung Contoh saja Olahraga basket Oke Kalau olahraga basket Itu Ada berapa tim Ketika main di lapangan Setiap tim Ada lima Ada lima Betul Ada lima Ada lima Ketika dua skill ini Terlalu menonjol Yang tiga ini Kasian ya Biasa-biasa saja Benar-benar Bisa kan menangkan Kompetisi Bisa tapi kayaknya Ini ya Agak Bisa aja Ketika di musuh itu Ada lima Kompetensi Yang seimbang Menang mana Teamworknya Solid Menang yang Teamwork solid itu tadi Betul sekali Selain teamwork Yang kuat Skill Yang mumpuni Seimbang Maka tercipta Perusahaan yang sangat bagus Wow Maka akan tercipta Team basket Yang tidak terkalahkan Wow Ini salah satu juga atlet Team basket ya Pak Karena kelihatan dari tangannya ya Pak Oke Kemudian Itu saja menurut saya Oke Kayaknya ini harus ditahan dulu Karena ini Pak Uki Kayaknya Kan abis Kemarin abis ngasih pelatihan Saya terlalu bersemangat ini Jadi kayak Aduh Kita tahan dulu Bapak Oke Kita beralih ke Pak Fajar nih Yang menunggu dari tadi Oke Pak Fajar ini bicara tentang pendidikan Yang menjadi salah satu faktor dari Kualitas SDM yang unggul itu tadi Kalau dari sisi pendidikan sendiri Bagaimana sebenarnya dunia pendidikan Mampu meningkatkan kualitas lulusan yang baik Sehingga mampu berdaya saing Dalam menjawab tantangan dunia industri Oke Silahkan Ya Kalau tadi Pak Uki Sudah bicara tentang SDM ya Ini kan kita bicara tentang dunia kerja Jadi sebenarnya di Apa Banyak kita ketahui ya Pengangguran itu bukan Banyaknya pengangguran ini Bukan karena terbatasnya kesempatan Pekerjaan di industri ya Tapi semata-mata karena adanya gap Gap antara kompetensi dari lulusan Dengan gap kebutuhan di dalam industri Itu kan sangat berbeda Nah Kok bisa seperti itu bagaimana gitu kan Nah ini kan kita harus telusur Ada apa gitu kan Karena kurangnya kepekaan dari pihak sekolah Atau dunia lembaga pendidikan Ini yang tidak semuanya ya Saya bilang bicara tidak semuanya Tapi banyak masih banyak sekali dunia pendidikan Yang mereka belum menerapkan itu Artinya apa Mereka belum bisa menggandeng dunia industri Atau orang-orang industri Untuk diajak bersama Dalam menyusun kurikulum Gitu Supaya apa Link and matchnya antara Dunia pendidikan apa Lembaga pendidikan dengan industri Bisa bersama selaras gitu Karena kenyataannya sekarang ini Banyak yang memang kan kita Dari program pemerintah sendiri Sebenarnya kan sudah mendukung ya Dengan program sertifikasi kompetensi Atau profesi Dimana mereka ada aturan Dari permendikti ya Tahun Nomor 3 tahun 2020 Pasal 27 ayat 5 Itu bahwa Sebenarnya Dari lulusan itu Dinyatakan lulus Kalau mereka sudah punya Sertifikat kompetensi Sebagai pendamping ijazah Kan gitu Nah Memang sekarang ini sudah banyak ya Lembaga-lembaga yang Perguruan tinggi Atau sekolah itu Yang sudah punya sebagai TUK ya Tempat uji kompetensi Maupun bahkan Banyak yang punya Lembaga LSP sendiri Itu sangat mendukung Nah ini memang Kita perlu adanya Suatu Gebrakan Atau sosialisasi Lebih Lebih Greget lagi ya Supaya memang Dimana Dari para siswa Atau calon Pencari kerja Atau calon lulusan-lulusan ini Siap Bekerja di Lapangan Di industri Itu para fresh graduate Betul Betul sekali Bisa dibilang Harus ada movement Atau gerakan tersendiri Gitu ya Dari Masing-masing generasi sih Lebih tepatnya Jadi gak cuma ya Generasi atas aja Tapi yang bawah juga ngerti Gak cuma minta Minta kerja Tapi harus juga itu tadi Out of the box Punya ide kreatif Gerepannya seperti apa Betul Nah kemudian nih Masih di Pak Fajar lagi Pak Oki Tahan dulu ya Pak Gak sabar ya Gak sabar ya Oke Ini Pak Fajar lagi Terkait tadi Tantangan Tantangan Ataupun hambatan Yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Sertifikasi ini Sebagai alat Untuk meningkatkan Kompetensi SDM Ini apa? Dari Sisi SDM sendiri ya Itu kurangnya aware Atau Paham ya Atau Bisa jadi kurangnya Kepekaan mereka Pentingnya Di dalam Apa ya Sertifikasi Untuk kompetensi itu sendiri Karena mengingat Ternyata Kenyataannya Di lapangan Ya justru sebenarnya Dari sertifikat itu sendiri Jangan berguna Untuk jenjang karir dia Nantinya Ya kan Ada nilai jual disitu Gitu kan Lulusan sendiri juga Mereka Pastinya dari Sekolah sendiri Mereka agak Ada nilai jual Lulusan itu sendirian Daya saingnya di lapangan Kan jelas Akan ditampak Kan gitu Nah Terus dari sisi Apa Selain dari sisi SDM Tadi memang belum Masih adanya memang Pola pikir mereka Bahwa Informasi Ya informasi Terkait dengan Masalah Kebutuhan Atau Apa ya Dari Lembaga 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 Apa itu Profesi ya Yang mengadakan Pelatihan Itu sendiri Kurang-kurang ini Padahal sebenarnya Setiap Pemerintah juga Sudah mencantangkan Sudah memberikan Lembaga sertifikat Profesi ini Kesemuanya nih Bukan hanya di Di mana Di Pendidikan saja Di ASN juga Sudah ada Lengkap Lengkap Sangat lengkap sekali Di pendidikan Ada Lembaga sertifikasi Digital Marketing SR Humas Banyak sekali Disitu Makanya Mereka berpikir Kadang ada yang berbicara Aduh mahal Kalau bicara mahal Relatif ya Artinya Mahalnya itu biasanya Berapa sampai berapa Pak Ya macam-macam sih Ada yang 5 juta Katakan mahal itu relatif Saya kira Karena mereka tidak tahu Pentingnya atau Benefit itu sendiri Kalau bicara Satu contoh ya Seorang arsitek Yang dia butuh 3D Untuk Notebooknya sendiri Itu pastinya Dia butuh yang Kapasitas tinggi kan Ramnya Kapasitas kecepatannya Kan gitu Nah Harga berapa pun Pasti dia akan ikuti Ikuti kan Dia beli Karena kebutuhan Kebutuhan Nah Disini kesadaran mereka sendiri Kurang Yang kedua Terkait dengan lembaga dari BNSP sendiri Sebenarnya mereka juga Sudah ada program-program yang Notabene ada biaya murah Tetapi Dari LSP sendiri Barangkali Barangkali ya Mbak Bela Banyak yang kurang Berangerti nih Ada informasi seperti itu Oh kok ada Ternyata murah kok ada gitu kan Ternyata nggak tersampaikan Nah Ini yang perlu kita bahas Makanya Kembali lagi Dari Kak Din kita sendiri ya Bagaimana kita Kiat-kiat kita Menggandeng Dari Dari sisi Dunia pendidikan Dari lembaga Lembaga Apa Certifikasi Profesi Dan industri kita gandeng Ayo Kita sama-sama Supaya apa sih SDM-SDM kita itu siap Di lapangan Ulusan-ulusan kita juga Minimal Pengangguran itu Lebih ditekan Karena kompetensinya Mereka sudah pada siap kerja Sebenarnya kalau kita bicara Masa kembali lagi Dari Dunia kebutuhan Dari Apa Pekerjaan itu banyak sekali Peluang Belum masih banyak Yang dibutuhkan gitu Ya karena belum Kesiapaan itu sendiri kan Kesiapaan itu sebenarnya Untuk meminimalisir Dari Satu contoh lagi Satu contoh lagi Mbak Bila saya Tambahkan ini Di luar konteks ini Sebenarnya bukan dari sisi SDM Jadi Kayak tadi bilang Untuk SDM Kalau sudah satu perusahaan Sudah kompas Sudah solid Ditunjang dengan Sistem manajemen Yang bagus Berstandar internasional Tadi Ini kan sudah mengaji Kewada itu Jadi Ada link disitu Yang pastinya Yang pasti Kalau satu perusahaan Itu sistemnya itu bagus Otomatis Waktunya juga bagus Apalagi Sudah SDM yang luar biasa Waduh Ini Koleksisnya Luar biasa Gitu Gitu Mbak Bila Ketika mendukung dalam SDM Yang unggul Maupun berkualitas Nah ini kemudian Apa saja sebenarnya Manfaat atau dampak Ketika Dampak positif lebih Tepatnya Ketika Mengadakan pelatihan tersebut Atau para pekerjanya ini Melakukan pelatihan Dampak positifnya Apa sih sebenarnya Saya tanya Mbak Bila lagi Waduh Tanya lagi nih Balik nanya nih Tersesat nanti Kalau kurang tanya Ini kayaknya host dan cohost Terusnya maaf Baik silahkan Oke Ketika Mbak Bila mengikuti Suatu pelatihan Skill Apa yang didapat Pernah? Pernah ikut? Pernah Nah pelatihan apa? Jadi host atau? Pelatihan ini sih Karantina Karantina Duta wisata Karantina apa? Oh iya Bukan karantina Covid kemarin Bukan Duta wisata Duta wisata Oh Duta wisata Saat itu Saat itu dulu aku pernah 2012 Oh pernah juga Bukan Duta wisata Tapi Dino Kenang Wah Masar nas juga ya Manfaat yang didapat Manfaatnya apa? Public speaking Kemudian etikanya Etitude dalam berbicara Kemudian norma-normanya Sobat santun kepada orang juga Lebih kesitu Ketika mengikuti itu Ada perubahan? Ada perubahan yang signifikan Mungkin secara lingkungan pertemanan juga berubah Kemudian cara bertutur kata Mungkin kayak table manner gitu Banyak sekali perubahan yang didapat Bisa sekali ya Benar Dulu makannya Langsung mulut Sekarang Sebagai anak kos Anak kuliah Cepet-cepet Makan Indonesia Aduh Sekarang table manner Sudah teratur juga Berkat pelatihan juga Salah satunya Mungkin dari pelatihan Bapak juga Ini ada juga Mungkin ya Mungkin ya Apa deh Jadi ketika kita mengikuti Pelatihan Training Skill kita akan meningkat Maka Maka dalam perusahaan Itu efektivitas kerja Akan tercipta Benar-benar Efektif sekali Lebih cepat Lebih enak juga Iya Tertama itu lebih enak Jadi efektif Lebih efektif Jadi ketika Dulu mengerjakan Sesuatu Projek Taruh bareng Misalnya simple aja Taruh bareng aja Pelan dulu Oke Gimana cara bekerja dengan cepat Suatu Orang ketika bekerja dengan cepat Maka efektif Kecepatan Waktu Itu dibutuhkan dalam perusahaan Cepat bukan ngawur Tapi cepat Tepat sasaran Satu Dua Produktivitas Kerja akan meningkat Produknya lebih banyak Kan sempat Produknya lebih banyak Dari cepat itu tadi Produktivitas meningkat Meningkat Muncul projek-projek yang lain Kualitas mutu barang Kalau itu perusahaan menghasilkan suatu barang Kualitas mutu barang Itu akan lebih bermutu dan terjamin Karena apa? Karena skill Skill seseorang itu menjadi meningkat Menjadi lebih bagus Mengikuti Perkembangan zaman Itu mutu-mutu dari produk Suatu perusahaan akan lebih bagus Paham ya? Siap Lanjut lagi Ini sudah 12 SKS ya Pak Lanjut Mengurangi biaya kos dalam perusahaan Oh benar Jadi tidak usah rekrut lagi Ya betul Bukan Contoh Misalkan efisiensi Contoh Kita rekaman saja seperti ini Oke Oke Ketika Hosenya terbatas-batas Cut Susah ya? Tidak Membuang-buang waktu ya? Waktu ya? Waktu berhubungan dengan berkualasi dengan biaya Benar sekali Orang balik-balik Rabar-bar Orang ada yang rampung ya? Apalagi kalau dalam satu perusahaan Yang lemburannya Hasilnya cuma sedikit Rugi dengan perusahaan Oke Mewakili semua netizen Netizen korporat ya? Nah Hasilnya Siti Lembur Perusahaan rugi Oke Ketika kompetensi itu ditingkatkan Yes Skill itu ditingkatkan Maka cost perusahaan sebenarnya Eee Cost perusahaan akan lebih minim Oke Jadi Mari para direktur-direktur Owner-owner kita Rubah mindset kita Oke Kita harus membekali Prajurit-prajurit kita Wow Untuk Skill Kemampuan Lebih bagus lagi Memang kita buang uang di awal Buang uang Skill buang uang Tapi dampaknya Tapi dampaknya ke depan Jangkapan jeneng Itu efektif Mungkin bisa Dulu pakai 10 orang Kita pakai 5 orang seperti 10 orang Karena skillnya sudah meningkat Wow Daripada pakai 10 orang Dengan skill yang biasa-biasa saja Buang Gaji 10 orang ini Gitu Benar Hasilnya biasa-biasa saja Mending gaji 5 orang Tapi mempunyai kemampuan 10 orang Oke Gimana caranya Pelatihan Pelatihan di tempatnya Training Trainingnya jeneng-jeneng Ternyata sebuahnya itu Mesti sedikit Tambahin lagi Mesti sedikit Ini langsung ditambah-tambah Ajar Silahkan Apa yang dibicarakan ini Sangat betul sekali Alangkah baiknya lagi Kalau boleh Dari perusahaan itu ada ribet panis Oh iya Top 3 apa Kayak gitu-gitu ya Kasarannya bonus-bonus Nah iya Ini bikin orang greget Untuk meningkatkan kompetensi dia Komisi-komisi gitu ya Betul Itu tambahannya Lebih effortnya Effortnya Mau tambah lagi Sampai izin dulu ya Baik silahkan dilanjut Pak Oki Karena apa Ketika mengurangi Ketika produk kita Efektivitas ditingkatkan Itu Fraud Kesalahan Itu lebih minim Betul kan Ketika skill kemampuan itu Ditingkatkan Fraud itu akan menurun Iya Jadi yang 5 orang tadi Gak apa-apa Tapi kualitasnya Sepuluh apa Dua kali lipat Kayak 10 orang itu tadi ya Iya Tapi Ya coblit-blit Setelah 5 orang itu Gajinya tetap bodoh Ayo Bengap Tapi harusnya Seleri Seleri menyesuaikan ya Seleri Ya ngomong biasa aja Seleri menurikan Seleri Seleri Kayak tertekan banget ya Seleri naikkan Ayo silahkan Tangannya Mbak Vila Api mas Api mas Makasih mas ya Baik Next ini Vila beralih ke Pak Fajar lagi nih Pak Oki Oke Tadi tantangan dan hambatan juga sudah ini Mungkin kedepannya Pengembangan dari standar kompetensi yang digunakan dalam sertifikasi di bidang pendidikan ini sebenarnya seperti apa sih? Pengembangan untuk Pengembangan untuk sertifikasinya mungkin kedepannya Atau harapan inovasi sebenarnya yang harus dilakukan nih Untuk SDM nya sendiri Jadi yang jelas untuk inovasi sendiri ya Itu Kak Din akan mengganding lagi Tadi saya udah tarakan Dengan LSP Atau rumah kependidikan Dan Orang dari industri juga ya Supaya mereka Bener-bener memfasilitasi sertifikasi Kepada lulusan gitu Ya Karena sementara ini Mbak 2019 Itu baru 2,5% Oke Yang tersertifikasi Baru 2,5% Jadi Masih Masih banyak banget PR nya ya Pak? PR nya luar biasa Pak Makanya kan kita Langkah-langkah yang memang kita lakukan Salah satunya Yang kita Selalu Dari Kadin sendiri Kita Mengadakan satu Ya bisa jadi kayak webinar Seminar Mengajak benar-benar Mengganding LSP Untuk Ya dengan Dengan lembaga pendidikan juga Supaya mengadakan Semacam kayak pelatihan-pelatihan gitu Wow loh Intinya Seperti itu sih ya Biar semakin itu lagi ya Larinya bareng-bareng Jadi gak ada yang geret-geret gitu Ya Ada tamu mana, ada tamu mana gitu Jadi Seiring-seiring apa itu tadi Sementara ini yang paling banyak ini Masih yang Apa ya Yang paling banyak ya Sementara ini yang sering dibutuhkan itu K3 Oh Iya Untuk selamatnya kerja ya Untuk personil ya Memang itu dibutuhkan Kayak mengurus Sementara ini mengurus SMK3 ini Itu wajib mempunyai salah satunya Dari perusahaan itu Harus mempunyai Apa Sertifikat Sertifikat K3 umum Oke Nah itu salah satunya itu Jadi sebenarnya masih banyak lagi Mbak Banyak sekali kan Pelatihan-pelatihan Adel Waktu itu masih 2019 Sedangkan sekarang sudah 2023 Tapi Gak tau masih berapa persen PR-nya masih banyak banget Masih sedikit Masih sedikit Naiknya gak signifikan Masih sangat PR-nya banyak sekali Sebenarnya dalam hal ini Siapa sebenarnya yang harus Pemberan utamanya siapa nih Semuanya Dari pihak pendidikan kah saja Pendidikan juga Atau semua stakeholder terkait Ya stakeholder juga LSP juga Mbak BNSP juga Oke Semua ada keterkaitan Semua harus sinergi Sinergi Oke Salah satunya kadin ini tadi Berdukung juga tentunya Ini ngomong-ngomong soal kadin sendiri Masih di Pak Fajar Pak Oki Sebentar Kapan ya Kita mungkin Topik sebentar ya Oke Ini terkait joinnya Waktu itu di kadin itu Kan ini pasti di luar kadin ada kegiatan lain gitu Kayak mungkin ada pelatihan Kemudian Mungkin ini dari Pak Fajar sendiri Asa dosen atau guru Atau sebagai macamnya Atau sebagai apa begitu Atau melakukan bisnis-bisnis lainnya Kalau di kadin kan terkenal dengan para pengusaha begitu ya Iya Nah ini di luar kadin Kegiatannya apa sebenarnya Dari Pak Fajar terlebih dahulu Kebetulan Saya punya perusahaan untuk konsultan manajemen Wow Yang sertifikasi ISO itu Untuk perusahaan Wow And Kebetulan istri juga ini Kalau dia di HRT juga Nama dengan Mas Oki Oke Lebih kepada untuk assessment Retruitment gitu Oke Untuk bikin kajian Semacam-semacam itu Lenggap sekali ya Di kadin ini semuanya ada loh Kemarin lengkap semua Komplet Komplet ya Komplet ya Komplet ini Joinnya sendiri di kadin sejak kapan Pak? Saya baru tahun ini Oh baru ya Baru saya Makanya masih imut Pak Amit Ini maksudnya apa Oki nggak imut? Ini maksudnya Pak Oki nggak imut? Sangat amit saya Bareng ya Pak Amit Saya baru ini Oke Oke Pendatang baru di kadin ini Oh pendatang baru di kadin ini Iya Dulu sana mana Pak? Saya undi Keren nih S2 juga ya Saya dulu ambil komputer Terus Belum ditanya Oh belum ditanya Aduh senang Terus ngambil komputer nanti pegang polisi juga Terus sebenarnya dihukum Ambil komputer Oh S1 nya Hukum S2 nya Hukum Dihukum maksudnya Karena ambil komputer Terus dihukum Baik Kalau tadi Pak Fajar seperti itu kisahnya Kalau dari Pak Oki sendiri Joinn di kadin waktu itu sejak kapan? Kemudian usaha lainnya Apa? Joinn di kadin itu baru satu tahun Seperti Pak Fajar Karena teman dekat dengan Pak Arnas Mantar Teman Ji Oh teman Ji Oh setelah ya Oke Itu sangat motivasi saya Untuk masuk ke Kadin Untuk membantu Yuk Mas Bantu Kadin Untuk menjadi inspirasi Bungsai-bungsai di Semarangus Wow that's good Gitu Jilain Kadin Dan kegiatan saya Saya trainer Motivator Dan saya punya perusahaan Hedia Consulting Training Dan juga saya punya Kepatik kecil Dalam bidang Ini kecil jangan-jangan gak kecil nih Apa nih Pak? Jamudi lebih ke kosmetik tapi herbal Oh wow Lebih sehat dong ya Pak Ya kosmetik tapi herbal Gitu Perusahaan kecil-kecilan lah gitu Kayaknya gak kecil sini ngomong kecil Oke Motivator juga ternyata ya Mungkin bisa disauding Instagramnya Bapak? Silakan Oky Adi Prana Oky Adi Prana Oky Adi Prana Oky Adi Prana Langsung kalau butuh motivasi-motivasi Butuh motivasi Pelatihan-pelatihan Pelatihan training Di perusahaan Komunitas Ataupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa ya? Betul sekali bisa Outbound Outbound juga bisa lengkap sekali Pastinya keseruan-keseruan akan diberikan dengan Pak Oky and team ya? Iya betul Timnya ada juga yang namanya apa? E-Lensin Consulting Ok ada Instagramnya juga di situ ya? Ada E-Lensin Consulting Luar biasa Ini jalan-jalan yang di Kadin Yang latih juga nyenengan juga Pak? Atau gimana? Ya yang akan datang Oh yang akan datang Soon ya? Segera ya? Harus ya? Harus ya? Ini langsung didengar oleh Bapak Ketua Siap Panas Oke nanti dicatat sama Mbak Vivi ya? Well pastinya harapan ke depan untuk Kadin Kota Semarang apa nih? Dari Mas Adi Silakan Harapan ke depan Kadin bisa membawa perubahan industri minimal di Semarang Oke itu minimal ya? Minimal ya Maksimalnya bisa go internasional Pastinya Jadi memberi perubahan dan dampak yang positif Industri-industri di Semarang akan semakin meningkat Oke Yang ke era yang kompetitif ini Dan juga menggandeng stakeholder Menggandeng SDM-SDM untuk lebih meningkatkan skill lagi Untuk bisa lebih berkompetitif Dan menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas Iya dan tentunya juga training dan skill Nah dari? Dari mana sih lah? Ya lesson consulting sekali Ya Ya Aki Prana Oke Nanti custom ke editor baru Oke Baik kalau gitu harapan tadi sudah juga dari Pak Fajar Dukadin Ini pesan atau untuk mengedukasi yang ingin disampaikan kepada Tribuners Ini terkait sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi SDM dalam konteks standarisasi pendidikan SDM Pak Fajar silahkan Pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners Pesan saya yang pasti Kita berharap dari Tribun sendiri berkontribusi yaitu support ya Di saat kita ada kegiatan-kegiatan gitu kan Pasti disitu ada Tribun Yang bisa Kolaborasi ya Ya bisa kolaborasi begitu Nah tambahnya Apa nih? Sering panggil saya Sering iklan disini Oke Langsung dicatat ya Baik itu pesan dari Pak Fajar Kalau dari sisi pendidikan sendiri Kalau dari pelatihan dan juga SDM sendiri Kalau dari Pak Okini Pesan atau edukasi Atau mungkin motivasi kan As a motivator juga Yang disampaikan kepada Tribuners Terkait sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi SDM dalam konteks pengembangan pendidikan SDM Silahkan Untuk Tribuners Berarti pertanyaannya Pesan yang ingin disampaikan As a motivator juga Memotivasi para Tribuners terkait Untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas Begitu Gimana? Jangan berhenti Untuk belajar Waduh Ini kalau udah kata jangan udah motivator banget Jangan berhenti untuk belajar Hidup Pesan itu merasa Wah aku cukup Aku cukup Padahal seharusnya kualitas mereka lebih lanjut lagi Jadi bisa dibilang mereka membatasi dirinya sendiri Betul 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 Ini juga lancar Selalu 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 Selalu